Alleluia, Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan akan datang menyelamatkan umatnya Berbahagialah orang yang menyongsong dia Alleluia, Alleluia, Alleluia Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci menurut Matius Pada suatu ketika Yesus menyusuri pantai Danau Galilea Lalu naik sebuah bukit dan duduk di situ Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya Membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu Dan banyak lagi yang lain Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus Dan mereka semua disembuhkannya Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata Orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini Sudah tiga hari mereka mengikuti aku Dan mereka tidak mempunyai makanan Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar Nanti mereka pingsan di jalan Para murid menyahut bagaimana mungkin di tempat sunyi ini Kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya Kata Yesus kepada mereka Berapa roti ada padamu? Tujuh jawab mereka Dan ada juga beberapa ikan kecil Yesus selalu menyuruh orang banyak itu duduk di tanah Sudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu Ia mengucap syukur membagi-bagi roti itu Dan memberikannya kepada para murid Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak Mereka semuanya makan sampai kenyang Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan Tujuh bagul penuh Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Kita mendengar bagaimana dalam bacaan pertama tadi Yesaya melukiskan tentang kondisi akhir jaman Dimana Tuhan yang sungguh dirindukan oleh bangsa Israel Memberi kegembiraan dan sukacita Bahkan kepada segala bangsa Air mata dihapus dari wajah semua orang Sukacita sorak-sorai karena keselamatan yang diadakan Tuhan Sungguh mengembirakan hati umat manusia Itulah kerinduan akan akhir jaman Itulah kerinduan yang juga mengisi masa Advent kita Kerinduan akan datangnya Sang Mesias Dan bacaan Injil mencoba menjawab kerinduan itu Dengan kehadiran Yesus yang adalah belas kasih Tuhan Hatiku tergerak oleh belas kasihan Dialah belas kasih Allah yang hadir Untuk memberi juga pembebasan kepada umat manusia Bagaimana kisah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus Adalah juga gambaran menghapus tetes air mata Orang lumpuh disembuhkan Orang timpang berjalan Orang buta melihat Dan mereka memuliakan Allah Israel Kita juga diajak Lewat bacaan Injil Untuk meneruskan rahmat itu kepada sesama kita Lewat perumpamaan penggandaan roti Yang dilakukan oleh Yesus Bagaimana yang menarik adalah Setelah Yesus mengucap syukur Dia memberikan membagi roti itu kepada para murid Lalu para murid membagikannya kepada orang banyak Para murid menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus Dan itulah kehadiran kita juga murid-murid Yesus Kita selalu menjadi tanda kehadirannya Tanda perpanjangan tangan belas kasih Tuhan Kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus